bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi guys let me continue kita lanjut yuk buat video lagi mumpung saya belum sakit perut banget nih bukan yang mengharapkan ya tapi kan usually when i have my period i feel so lazy to wake up and enjoy my bed rest so i'm gonna make another review kita buat lagi yuk review tentang anggrek encyclia this is actually a hybrid or a primary hybrid because it is a cross between 2 species of encyclia which are encyclia alata and puenicea namanya adalah encyclia orchid jungle registered by fenel in 1984 tahun 1984 nya diregister oleh mister fenel entah mister entah mizis ya bisa diliat ya it has a long stalk tangkai bunganya panjang banget guys sekitar 1 meter lebih ini and i have 2 influences ada 2 tangkai bunganya ini satu dan ini satu lagi ya and i just mounting it on this di tanemnya cuma ditempel aja ini dipakai sepapan mungkin gak saya ubah karena udah keburu nempel ya usually i don't like to use the fern slab i enjoy to put it in a log wood jadi di gelondongan kayu aja biasanya saya suka atau di potongan kayu atau di pot ya you can see that it has an alata encyclia alata looks jadi mirip sama penampakan bulb ataupun umbi dari encyclia alata ya besar besar kalau kecil-kecilnya ini reminds me of poinisea ya jadi itu ada yang kecil ada yang besar barbnya ya it's a free flowering jadi ada yang menyebutkan kalau angkrek ini gampang berbunga it is true i think emang betul ya bisa diliat ya ini punya 2 tangkai bunga and it has a nice fragrance of honey and milk just reminds me of encyclia alata dan kemudian bunganya it has red burgundy color ya on the edge of the sepals and petals di bagian ujung-ujung sepal petalnya ada warna burgundy red warna merah burgundy ya and for the labulum and also the column here we have a light violet color ada warna violet gitu ya i'm gonna make a zoom ada semacam garis-garisnya kita coba bunga yang lain ya let me try another flower here perhaps you can see the stripes better here you go guys you can see the stripes there ada semacam garis-garisnya ya di bagian ujung labellumnya wow ini udah walaupun siang tapi Masya Allah ya bener-bener wangi guys i really love the fragrance kadang ada yang bertanya sama saya is it true that the smell it reminds really resembles of honey and milk ya bener ya memang wanginya kayak gitu itu sesuai review saya ya hmm i'm sniffing on the flower right now yes i think that i'm gonna chew the flower haha rasanya mau saya punya malah mengingatkan akan permen yang manis ya very sweet candy that i remind also a nice of honey and milk ya i think that it's suitable with the the flower here notice that it has some branches bisa temen-temen lihat ya dia memiliki cabang-cabang jadi ini semakin lama akan semakin banyak pun tumbungannya guys kebayang kalau punya banyak ya waduh dari jauh akan semriwing banget suddenly we have helikopter passing by alright my friends sepertinya warna yang dihasilkan memang seperti ini ya i think that this is the nice color combination between encyclia Alata and Phoenicia where we know that Alata has a yellow base color and Phoenicia has a pink base color jadi memang Alata ada burgundy color yang di ujung petal sepulnya ya bener-bener seperti itu yang membedakan adalah bagian ujung lip dan kolomnya tadi yang berwarna pink itu belong to Phoenicia ya oke semoga ini cukup ya penjelasannya tentang anggrek ini boleh juga dipot boleh juga ditempel seperti ini guys yang pasti teman-teman harus punya ya if you are looking for the very nice fragrance of orchid this is one of my recommendation for you and also the flower is can long lasting for some weeks awet bunganya ya selama beberapa minggu mungkin satu bulan mungkin kurang mungkin lebih tergantung dari dia kena hujan apa enggak kalau kena air atau kena air hujan misalnya akan lebih cepat layunya guys alright this is Sensiklia Orchid Jungle saying bye 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 bye